Kupang 30 Juni 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat lanjutan dengan pakar hukum Dr. Melchianus Ndawomanu S.A.M.H dosen pada Universitas Artawacana Kupang dan pakar keuangan Markus A.K.B. Halan S.A.M.S.I.M.A.C.C.A.K.C.A dosen pada Universitas Nusa Tenggara Timur Terkait pembahasan naskah akademis atau kajian ilmiah yang menjadi syarat dalam tahapan penyusunan soal berancangan peraturan perundang-undangan bertempat di Aulah Utama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan rapat tersebut dihadiri dan dibuka oleh Inspektor Daerah Provinsi NTP rupiah nalai sekodat SSI APT-MM rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTP para Inspektor Pembantu Wilayah Auditor Madya dan perwakilan dari Biroh Hukum Cerda Provinsi NTP tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTP karena itu hari ini kita bisa punya bersama-sama kurang lebih jadi kita bisa yang kurang kita tambahkan jika itu kita kurang apakah teknisnya kita perlu satu-satu-satu-satu terpengokong pikiran yang ada dalam pikiran yang sudah yang sudah berurai dalam tulisannya yang kira-kira berapa yang kita mau beruntung pengalaman Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah merupakan roh atau jiwa dan bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah itu sendiri Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Dalam arahannya Inspektur Provinsi NTT memintakin pakar dan birohukum dapat memberi masukan demi tersinerginya dan harmonisasinya Naskah Akademik dengan Rancangan Peraturan Daerah Tuntutan Perbandaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Saya sudah melihat Cuntutan Perbandaharaan dan Cuntutan Perbandaharaan dari Rugi Keuangan dan Karim Daerah Jadi memuaskan pertemuan pertama saya tidak bisa menghuti karena ini juga sampai tidak bisa menghuti Jadi ada permintaan saya Bansus, dan itu Bansus itu menjadi masalah yang benar. Jadi kita harus memastikan jumlah dana yang diterima dan dalam bentuk angka di masing-masing kelompoknya. Sebenarnya saya lihat sedikit terlalu banyak, tapi dilihat dari ini. Tim ahli mengemukakan bahwa, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah disusun berdasarkan metode deskriptik analitis yang bersunggar dari data primer dan data sekunder. Diperlukan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal berupa penyelarasan dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tinggi, melainkan saling melengkapi, saling terkait, sehingga terkipunnya harmonisasi. Tim media sosial inspektorat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan.